Kondisi Charlie Van Houten Usai Alami Kecelakaan Mobil Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Musisi Charlie Van Houten mengalami kecelakaan mobil bersama kru setia band Kecelakaan itu terjadi menurut informasi yang beredar Pentolan grup band setia itu mengalami kecelakaan di tol pada larang Namun belum diketahui pastinya hingga sekarang lebih lanjut kuasa hukum Charlie Van Houten Henke Solihin menjelaskan kondisi terkini dari kliennya itu Kata Henke Solihin kondisi Charlie Van Houten saat ini baik-baik saja Meski usai mengalami kecelakaan mobil Betul tapi Charlie-nya Alhamdulillah tidak apa-apa Ujar Henke Solihin Lalu sang istri Regina Irawan pun menjelaskan kondisi Charlie melalui unggahnya di Instagram Kata Regina Irawan Charlie baik-baik saja Namun ada luka di bagian dagunya Info kecelakaan tadi malam Suami dan tim benar adanya Alhamdulillah suamiku baik-baik saja Hanya luka kecil di bagian dagu Ujar Regina Tak hanya itu Regina Irawan juga mengatakan bahwa kru setia band bernama Anggalah yang saat ini kondisinya cukup parah Akibat kecelakaan itu Kata Regina Angga duduk di kursi depan mobil sehingga ia mengalami luka yang cukup parah Ketimbang penumpang lainnya Tapi ada satu timnya yaitu Angga yang lukanya agak serius karena Angga duduk di depan Mohon doanya untuk kita semua sambung Regina Irawan Charlie Van Houten alami kecelakaan di Tol Cipularang Video tersebut berisi kendaraan yang ditumpangi oleh Charlie mengalami ringsek Alhamdulillah terima kasih Allah yang maha agung Engkau telah melindungi dan masih berikan kami keselamatan Tulis Charlie Pada video tersebut Charlie Van Houten terlihat masih sadar Sejumlah petugas jalan tol sudah ikut membantu dan menolong Charlie Van Houten Dan sejumlah kru yang ada di dalam mobil naas tersebut Diketahui ada seorang kru Charlie Van Houten yang terluka dan dibawa oleh petugas ke rumah sakit terdekat Charlie Van Houten tampak baik-baik saja meski syok Sebelum kecelakaan mantan vokalis band SD12 tersebut baru saja mendarat dari bangka belitung Charlie Van Houten ditemani sejumlah kru saat manggung di provinsi tersebut Pas mau nyalip mendadak truk ke kanan tanpa ngasih kode Akhirnya nabrak gak ngerem tulis Charlie Van Houten dalam pesan yang dikirimkan wartawan Setelah mendarat di bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Charlie Van Houten dan kru sempat mampir ke rumah Melanie Subono Charlie Van Houten sempat syuting konten bersama Melanie Subono Jam 7 malam Jumat kemarin aku kau ke Bandung Tulis Charlie Van Houten Sementara itu istri Charlie Van Houten Sinta Regina juga mengembarkan Mengenai kondisi penyanyi berusia 42 tahun itu Diakui Sinta Regina musisi kelahiran Cirebon tersebut memang mengalami kecelakaan Dan kini tengah dalam kondisi pemulihan Alhamdulillah suamiku baik-baik saja hanya nuka kecil di bagian dagung Tulis Sinta Regina di akun Instagram Menurut Sinta Regina, Charlie sedang beristirahat dengan kimia yang lain Yang ikut dalam mobil tersebut Kendaki Charlie alami luka ringan Salah satu anggota tim lainnya harus mengalami kondisi yang cukup berat Sinta Regina pun memohon doa agar segera pulih Tapi ada satu tim yaitu Angga yang lupanya agak selus karena dia duduk di depan Mohon doanya untuk kita semua Pungkasnya Terima kasih telah menonton!